Bismillahirrahmanirrahim Siapa yang dilindungi dari sifat kikir dirinya sendiri Maka dialah orang yang bertuntung Seorang muklih itu adalah Dia yang bisa melindungi dirinya dari potensi penyakit kikir dan baki Dan sudah ada di dalam dirinya itu Jadi secara potensi setiap kita ini Mau orang hebat, mau orang biasa Orang pandai, setengah pandai, kurang pandai Semuanya ada potensi untuk membahas Bibiknya koko cipakan dalam diri kita masing-masing Dan itu berlaku untuk semua sifat positif dan negatif Semua sifat positif, semua sifat negatif ada Sebagai bibit di dalam diri setiap manusia Dalam diri setiap manusia Lalu masing-masing manusialah yang mengembangkan Ada yang bisa mengembangkan sifat positifnya lebih maksimal Lebih bagus Ada yang bisa mengendalikan sifat negatifnya lebih bagus Tetapi potensinya memang ada Dan begitu Allah bilang dalam diri setiap manusia Siapa yang bisa mengembangkan sifat baiknya Lalu dia kembangkan dan mengembangkan diri dengan sifat-sifat baik itu Itulah orang yang terhormat Sebaliknya Siapa yang mengetahui dalam dirinya sifat-sifat negatif Dan itulah yang dia kembangkan Jadilah orang yang merugi Hatinya pota Jiwanya tercemar Jadi Sebagai bibit Dan secara potensi Setiap orang ada Sifat kikir itu